Kebakaran hebat terjadi di Jalan Cik di Teropor Sasnunukan sekira pukul 20 waktu Indonesia Tengah pada minggu 7 November malam. Api pun cepat melahap rumah lainnya. Meski sejauh ini, pihak kepolisian masih melakukan olah TKP di lokasi kejadian pada Senin 8 November. Namun dugaan kuat api disebabkan koresleting dari rumah kontrakan milik seorang warga bernama Iwan. Dugaan itu dilontarkan langsung oleh Yanti yang merupakan korban sekaligus saksi mata yang pertama kali mencium bau gosong dan melihat awal sumber api. Yanti mengaku awalnya dia mencium bau gosong seperti kabel terbakar. Ia pun awalnya tak menghiraukan bau tersebut karena sedang asik mengurus anak-anaknya. Namun tiba-tiba saja api sudah membesar. Apinya diduga merasal dari dalam kamar dengan bahan yang mudah terbakar seperti triplex dan terpal. Seketika itu, Yanti pun keluar dari rumahnya. Yanti pun keluar dari rumah kontrakan milik seorang warga yang mudah terbakar seperti kabel terbakar seperti kabel terbakar. Karena itu di bagian kamar baru lampunya tidak pernah ada yang panjang ke BP. Oh, baru kebetulan bahan sudah terbakar disitu ya? Iya, banyak sekali karena itu ada kayak terpal-terpal, peniot, semua disitu kan kain. Sementara itu, Kasubit Kedaruratan dan Logistik BPBD menemukan, Hasan mengatakan, dari data pihaknya total bangunan yang terbakar sebanyak 4 unit. Setidaknya ada 14 kepala keluarga dengan 43 jiwa yang terdampak. Banyaknya keluarga yang terdampak karena satu rumah merupakan rumah kontrakan. Untuk kerusakan ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Pihaknya pun belum bisa menyimpulkan awal mula api karena pihak kepolisian juga masih melakukan olah TKP. Riko Aditya melaporkan. Terima kasih.